Namaste, namaskaram Hari ini Bancidara akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Luka Film ini dibintang oleh aktor Mollywood Tofino Thomas dan disutradara oleh Arun Bose Film ini bercerita tentang misteri pembunuhan seorang seniman terkenal yang ditemukan tewas di teras belakang Oke langsung aja, put your head on and listen to me Pemeran-pemeran film ini antara lain, Luka adalah seniman terkenal Niha adalah kekasih Luka JP adalah paman Niha Akbar adalah polisi Suatu hari, seorang pria bernama Luka yang merupakan seniman terkenal ditemukan tewas di teras belakang rumahnya Polisi bernama Akbar langsung mendatangi TKP Akbar menginterogasi dua pembantu di rumah Luka, yakni Martin dan Mary Martin dan Mary terus menangisi kepergian Luka Mereka berdua mengatakan Pak Akbar, kami berdua merawat Luka sejak Luka yatim piatu Luka mengalami depresi pasca kedua orang tuanya meninggal dunia Ibunda Luka meninggal karena penyakit kanker otak Luka tidak mempunyai siapa-siapa lagi Selain di rumah, Luka menghabiskan waktu berkumpul bersama guru seninya dan teman-teman komunitasnya Luka dan teman-temannya menggambar lukisan di tembok untuk melayangkan protes kepada perusahaan properti Yang akan menggusur markas mereka Luka juga berseteru dengan orang-orang di perusahaan properti itu Dalam beberapa bulan terakhir, Luka menjalin cinta dengan kekasihnya bernama Niha Namun beberapa hari sebelum Luka meninggal, mereka berdua terlibat pertengkaran kecil yang membuat Luka mengusir Niha Niha lalu kembali ke kosnya yang berada di luar kota Dan sejak itu, Niha tidak pernah kembali Setelah mendengar cerita Martin dan Mary, Akbar ditelepon anak buahnya Akbar mendapatkan informasi bahwa sebelum Luka meninggal dunia Luka terlibat adu mulut dengan seorang pria bernama JP Yang tidak lain adalah pegawai di perusahaan properti Setelah itu, Akbar kembali ke kantor polisi karena dipanggil Kapolsek Suri hari, Akbar dan istrinya bernama Fatima menemui seorang pengacara untuk mengajukan perceraian Akbar ingin bercerai dengan Fatima secara baik-baik Alasan Akbar mencerahkan Fatima karena Akbar belum bisa move on dari mantan kekasihnya Setelah menemui pengacara, Akbar dan Fatima pulang ke rumah Di rumah, Akbar hidup pisah kamar dengan Fatima Terlihat Akbar sedang bersantai dengan kucing pemberian mantan kekasihnya Akbar juga melihat foto mantan kekasihnya di dalam dompet Seketika itu, Akbar teringat masa lalunya bersama sang mantan kekasih Besok pagi, Akbar melanjutkan investikasi kasus kematian Luka Akbar dan anak buahnya pergi ke rumah Luka untuk menelusuri TKP Dari hasil pemeriksaan sidik jari di ruang kerja Luka Terdapat sidik jari seorang wanita Akbar yakin sidik jari itu milik Niha Di sana, Akbar juga menemukan buku diari Niha Setelah itu, Akbar dan Kapolsek bertemu dokter forensik untuk membahas laporan otopsi Luka Dokter forensik mengatakan penyebab kematian Luka karena diracun melalui mulutnya menggunakan cairan kimia Tapi anehnya, racun itu membunuh Luka secara perlahan sehingga Luka tidak merasakan sakit sama sekali Luka juga terkena penyakit kanker di otaknya Namun kematian Luka bukan disebabkan oleh kanker otaknya Setelah itu, Akbar menemui J.P. yang merupakan paman Niha J.P. merawat Niha sejak Niha kehilangan kedua orang tuanya J.P. dan Niha tinggal bersama di rumah J.P. Niha masih kuliah dan hidup di luar kota Niha kembali ke rumah J.P. karena sedang mengerjakan skripsinya di sini Terlihat, J.P. mengatakan dengan penuh amarah bahwa Luka lah penyebab kematian Niha Niha melakukan bunuh diri dengan meminum racun di kamar kosnya beberapa hari sebelum Luka dibunuh J.P. juga tidak menyukai hubungan Luka dan Niha Setelah bertemu J.P., Akbar merasa ada yang tidak beres dengan J.P. J.P. mempunyai motif kuat dalam pembunuhan ini Akbar kemudian pulang ke rumah Terlihat Akbar sangat menyayangi kucingnya Karena kucing itu pemberian sang mantan kekasih Akbar mulai membaca buku diari Niha yang ia temukan di rumah Luka Buku itu menceritakan kisah cinta Niha dan Luka Suatu hari, komunitas seniman jalanan sedang mengadakan pameran di markas mereka Niha yang ingin refreshing sejenak dari mengerjakan skripsinya datang ke pameran itu Di sana, Niha melihat salah satu karya seni dari sisi pinggir Niha mengejek karya seni itu karena baginya tidak terlihat bagus Luka yang membuat karya seni itu mendengar ejekan Niha Luka marah kepada Niha dan meninggalkan Niha Niha kemudian melihat karya seni itu dari sisi depan Niha baru sadar ternyata karya seni itu sangatlah indah Niha lalu menghampiri Luka dan meminta maaf Sebagai permintaan maaf, Niha ingin metraktir Luka minum kopi Mereka berdua kemudian pergi ke kafe dan berkenalan satu sama lain Niha mengatakan ia masih kuliah di luar kota Niha kembali ke sini untuk mengerjakan skripsinya Setelah mengobrol, Luka mengantar Niha pulang Setibanya di rumah, Niha ditegur oleh JP Karena Niha pulang larut malam JP juga tidak suka Niha dekat dengan Luka Niha cuek saja dan tidak mendengarkan sang paman Sebagi, Niha mendatangi rumah Luka Luka senang dengan kedatangan Niha Luka melanjutkan lukisannya sambil mengobrol dengan Niha Tiba-tiba pose Niha yang berdiri di dekat cendela membuat Luka mendapatkan ide untuk melukis Niha Luka lalu mulai melukis Niha Setelah selesai melukis, Niha kaget karena Luka melukis wajah Niha sedang menangis Luka mengatakan, Niha dari tatapan matamu Aku tahu kau sedang memendam kesedihan yang mendalam Niha membenarkan omongan Luka dan menceritakan masa lalunya Niha mengatakan, Luka aku mempunyai masa lalu yang kelam Kedua orang tuaku meninggal dunia ketika aku masih kecil Sejak yatim piatu, aku hidup bersama pamanku JP JP sudah aku anggap seperti ayahku sendiri Suatu hari, JP mengajakku pergi ke hutan Tapi ternyata di hutan, JP melakukan hal yang tidak pantas kepadaku JP telah melecehkanku Setelah melecehkanku, JP bersujud padaku dan meminta maaf Sejak kejadian itu, aku sangat membencinya Mendengar cerita Niha, Luka terbakar emosinya kepada JP Namun Luka menahan hal itu Luka mencoba menghibur Niha Niha memeluk dan berterima kasih kepada Luka Karena sudah mendengarkan ceritanya Mereka pun jadi semakin dekat Luka mengajak Niha untuk tinggal bersamanya Dan Niha menerima ajakan Luka Niha segera mengemasi barang-barangnya di rumah JP Dan tinggal bersama di rumah Luka Luka mengenalkan Niha kepada Martin dan Mary Karena rumah Luka cukup besar, Niha bebas memilih kamar Tak lama kemudian, guru seni Luka bernama Sivan mendatangi rumah Luka Luka mengenalkan Sivan kepada Niha Luka kemudian pergi ke dapur untuk membuatkan mereka kopi Sivan lalu mengajak Niha mengembrol di teras belakang Sivan mengatakan Niha, ada hal yang harus kau ketahui tentang Luka Sejak meninggalnya kedua orang tua Luka Luka mengalami depresi berat dan takut dengan kematian Jika melihat dan mendengar tentang kematian Luka akan mengalami ketakutan yang mendalam Hingga tidak sadarkan diri Karena itu, aku mengajarinya seni melukis Karena dengan melukis, Luka bisa meminimalisir ketakutannya Dan sekarang, ia menjadi seniman terkenal di kota ini Tak lama kemudian, Luka datang dan mereka bertiga minum kopi bersama Sore hari, Luka dan Niha nongkrong di warung Bu Devi Yang berada di pinggir desa Setelah mengenal Luka, Niha kurang suka dengan kebiasaan Luka Yang menjilat ujung jari saat membuka lembaran buku Namun Luka cuek saja dan tetap melakukan kebiasaannya itu Hari demi hari, Niha menghabiskan waktu bersama Luka Setelah seharian membaca buku di hari Niha Akbar tidur sejenak Saat terbangun, Akbar turun ke bawah Untuk makan malam bersama Fatima Akbar mencoba tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Fatima Namun Fatima masih jengkel kepada Akbar Yang menceraikannya dengan alasan konyol Padahal Fatima sangat mencintai Akbar Akbar menelpon polisi di luar kota Dan bertanya hal-hal detail tentang kasus bunuh diri Niha Polisi itu mengatakan Pak Akbar, Niha ditemukan bunuh diri di kamar kosnya Beberapa hari sebelum Luka dibunuh Kematian Niha disebabkan karena ia meminum racun kimia Di TKP kamar kos Niha ditemukan racun kimia di Shal Niha Akbar merasa ada yang tidak beres Akbar kemudian menemui manajer perusahaan properti Untuk menanyakan tentang Luka Manajer itu mengatakan Pak Akbar, selain seniman Luka juga merupakan aktivis Ia terus menolak penggusuran kami dengan lantang Luka juga pernah terlibat adu mulut dengan bawahan saya Bernama JP Akbar baru tahu ternyata JP Juga bekerja di perusahaan properti itu Akbar semakin yakin JP adalah pelakunya Namun Akbar belum menemukan bukti kuat Akbar kemudian kembali pulang Akbar melanjutkan membaca buku diari Niha Suatu malam, Luka dan Niha menghabiskan waktu bersama teman-teman Luka Di markas seniman Terlihat mereka berdua mulai saling mencintai Setelah acara selesai Mereka pulang ke rumah dan beristirahat Pagi hari, Martin, Mary dan Niha Kaget saat melihat Luka yang tiba-tiba panas dan lemas Luka mengatakan Ia baru saja dari pasar Dan melihat seseorang melakukan bunuh diri di dekat pohon Seketika itu, Luka ketakutan dan pulang Luka kemudian tidur di sofa Ditemani Niha Saat Luka tertidur Sivan mendatangi rumah Luka Lalu mengajak Niha menemui seorang dokter Sang dokter mengatakan Niha, Luka mengalami nekropobia Suatu penyakit di mana seseorang akan merasa ketakutan ketika melihat atau mendengar tentang kematian Terapi yang tepat untuk orang-orang seperti Luka adalah melukis Karena itu, tindakan Pak Sivan sudah benar dengan mengenalkan Luka pada seni lukis Setelah mendengar pernyataan dokter Niha mulai khawatir dengan keadaan Luka Niha dan Luka lalu pergi ke satu tempat untuk menenangkan diri Luka menceritakan masa lalu kelamnya kepada Niha Ketika Luka masih kecil Luka hidup bahagia bersama kedua orang tuanya Luka sangat mencintai ayahnya Namun suatu pagi Luka kecil melihat sang ayah gantung diri di depan matanya Setelah itu, Luka mengajak Niha makan di sebuah kafe Tapi ternyata di sana ada JP Seketika itu, Luka terbakar emosinya dan menghampiri JP Mereka berdua terlibat adu mulut Luka meneriaki JP di depan banyak orang Dan mengatakan JP adalah pria cabul JP menduga Niha sudah menceritakan masa lalunya kepada Luka JP semakin membenci Luka Luka dan Niha kemudian pulang ke rumah Setibanya di rumah, Niha marah-marah kepada Luka Karena membongkar masa lalunya di depan banyak orang Niha tidak suka dengan hal itu Luka melakukan itu karena Luka sangat mencintai Niha Akhirnya, Luka menyatakan cintanya kepada Niha Seketika itu, suasana berubah menjadi romantis Mereka berdua berpelukan dan tidur bersama Hari berganti hari, gelora cinta Luka dan Niha terus bertumbuh Mereka berdua saling pucin satu sama lain Hingga akhirnya Luka membawa bunga dan memberanikan diri untuk melamar Niha Niha menerimanya dengan senang hati Saat Luka tertidur, Niha diam-diam menulis kisah cintanya di sebuah buku diari Tiba-tiba, suatu pagi Sivan memanggil Luka karena Bu Devi dilarikan ke rumah sakit Luka langsung pergi ke rumah sakit dan melihat keadaan Bu Devi Di rumah sakit, para tetangga Bu Devi menceritakan kronologi Bu Devi yang mencoba bunuh diri Bu Devi melakukan hal itu karena warungnya akan digusur perusahaan properti Mendengar hal itu, badan Luka langsung lemas dan panas Di saat yang bersamaan, Luka juga marah kepada perusahaan properti itu Melihat hal ini, Sivan dan Niha berusaha merayu Luka agar pulang ke rumah dan beristirahat Tetapi Luka menolak Luka ingin ikut berdemo dengan teman-teman senimannya untuk memprotes perusahaan properti itu Niha terus menasihati Luka agar pulang ke rumah Namun Luka tetap ngotot ingin ikut berdemo Niha mengatakan, baiklah kalau begitu Luka Jika kau tidak pulang, aku akan disini menjagamu Aku tidak mau terjadi apa-apa denganmu Malam hari, Niha menemani Luka dan teman-temannya Menggambar lukisan di tembok milik perusahaan properti Sebagai bentuk protes Saat mereka menggambar, kepolisian datang untuk membubarkan mereka Sontak Luka dan teman-temannya kabur melarikan diri Luka dan Niha kabur menggunakan motor Namun tiba-tiba di tengah pelariannya Luka tidak bisa melihat dan terjatuh dari motornya Luka kemudian dilarikan ke rumah sakit Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan Mulai dari scan dan lain sebagainya Sang dokter mendapatkan hasilnya Sang dokter memanggil Niha dan mengatakan Niha, aku adalah dokter yang dahulu memeriksa Ibu dan Luka Ibu dan Luka meninggal dunia karena kanker otak Dari hasil pemeriksaan scan kepala Ternyata Luka juga mempunyai kanker otak seperti ibundanya Dan kanker Luka lebih parah dari ibundanya Sisa hidup Luka tidak akan lama lagi Satu-satunya solusi adalah melakukan treatment Niha kaget mendengar ucapan sang dokter Niha mengatakan kepada sang dokter Agar merahasiakan hal ini kepada Luka Agar Luka tidak semakin ketakutan Karena Luka juga mengalami nekrobobia Tapi ternyata Luka yang berada dekat dengan ruangan dokter Mendengar semua perkataan dokter Niha dan Luka lalu pulang ke rumah Luka menangis sedih dan mengunci dirinya di dalam kamar Niha berusaha menenangkan dan menemani Luka Niha terus memberikan support kepada Luka Niha berjanji tidak akan meninggalkan Luka Namun Luka terus mengunci diri di dalam kamar Berhari-hari Luka tidak berbicara dengan Niha Niha sedih dan terus menangis Akhirnya dengan berat hati Luka mengusir Niha dari rumahnya Niha tidak mau pergi meninggalkan Luka Niha bahkan tidur di depan pintu rumah Luka Niha terus mengatakan betapa ia sangat mencintai Luka Akhirnya dengan berat hati Niha pergi dari rumah Luka Niha kembali ke kosnya di luar kota Niha lalu menulis buku diari dan mengirim buku diari itu kepada Luka Di kalimat terakhir buku diari itu Niha mengatakan Aku melakukan ini karena aku mencintaimu Akhirnya Akbar selesai membaca buku diari Niha Namun Akbar belum mendapatkan petunjuk Akbar lalu tertidur pulas dan membiarkan buku diari Niha tergeletak di lantai Pagi hari saat terbangun Akbar kaget melihat kucingnya meninggal dunia Akbar sedih melihat hal itu Akbar lalu menguburkan kucing itu di belakang rumahnya Fatima cemburu dengan kucing itu karena Akbar sangat menyayangi si kucing Pemberian mantan kekasih Akbar kemudian pergi untuk melanjutkan investigasinya Akbar pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter yang memeriksa Luka Dan ternyata apa yang dikatakan dokter sama persis dengan yang ada di buku diari Niha Akbar kemudian mengobrol dengan anak buahnya Anak buah Akbar menyakini pasti JP yang membunuh mereka berdua Anak buah Akbar menyarankan Akbar untuk menangkap JP dan menyiksanya di kantor polisi Sampai ia mengakui kejahatannya Namun Akbar tidak mau karena Akbar belum menemukan bukti kuat untuk menangkap JP Akbar masih penasaran dengan kalimat terakhir di buku diari Niha yang mengatakan Aku melakukan ini karena aku mencintaimu Akbar terus memikirkan kasus ini Akbar kemudian menginterogasi teman-teman komunitas Luka Namun Akbar tidak mendapatkan pertunjuk Akbar kemudian menemui JP lagi Kali ini Akbar menginterogasi JP lebih keras JP ngotot bahwa ia tidak membunuh Luka JP juga tidak peduli dengan kematian Luka Akbar dan anak buahnya emosi karena JP berlagak sok suci setelah melecehkan Niha ketika Niha masih kecil Akbar bingung karena belum mendapatkan pertunjuk Namun Akbar masih yakin JP lah yang membunuh Luka Karena JP mempunyai motif Akbar kemudian kembali pulang Setibanya di rumah Fatima menghampiri Akbar dan mengajaknya mengobrol Akbar mengatakan ia masih pusing karena belum menemukan pertunjuk dalam kasus kematian Luka Fatima yang diam-diam juga membaca buku diari Niha mengatakan Akbar Niha sangat mencintai Luka Kalimat terakhir di diari itu mempunyai arti bahwa Niha ingin Luka meninggal dunia tanpa rasa sakit Omongan Fatima itu membuat Akbar akhirnya dapat memecahkan kasus ini Niha adalah mahasiswa jurusan kimia Akbar yakin Niha lah yang membunuh Luka Niha memberikan racun kimia di buku diarinya Luka yang mempunyai kebiasaan memberikan sedikit ludah di tangannya untuk membuka buku Secara otomatis akan menelan racun itu saat membaca diari Niha Hingga akhirnya Luka meninggal dunia secara perlahan tanpa rasa sakit Niha melakukan itu karena Niha sangat mencintai Luka Niha tidak ingin Luka menderita karena kanker otak dan nekropobianya Akbar lalu melihat buku diari Niha dan ternyata benar Di setiap lembaran buku itu terdapat racun kimia Hal itu diperkuat dengan meninggalnya kucing Akbar setelah menjilat-jilat buku diari itu Beberapa hari kemudian teman-teman komunitas Luka yang sudah diusir perusahaan paperti Mendatangi rumah Luka dan akan membuat rumah Luka menjadi markas baru mereka Mereka akan melanjutkan perjuangan Luka selama ini di bidang seni dan keadilan sosial Besok pagi Akbar dan Fatima mengobrol di kafe Fatima membuka dompet Akbar dan membuang foto mantan kekasih Akbar Mereka berdua tidak jadi bercerai dan rujuk kembali Akbar bertekad move on dari mantan kekasihnya Karena terinspirasi cinta kasih Niha terhadap Luka Akbar juga pada akhirnya menyadari bahwa Fatima sangat mencintainya dengan tulus Habis Apa pesan dari film ini? Cinta memang buta Dan terkadang kita melakukan hal-hal di luar logika demi cinta Oke segitu aja video kali ini Stay watching and see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax